Intro Hari ini hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 Kami telah melaksanakan kegiatan akhir dari program pengabdian masyarakat Interface atau Islamic Eating Pattern for a Better Metabolic State Jadi kegiatan ini adalah kerjasama pengabdian masyarakat antara Fakultas Kedokteran UNISBA dan juga Yayasan Diferensia Dalam kegiatan ini kami mengintervensi masyarakat agar memiliki pola makan yang lebih baik Untuk mengatasi masalah metabolik dan juga obesitas yang makin kesini prevalensinya makin meningkat Jadi ada 5 kegiatan yang telah kami lakukan Yang pertama ada kajian DUHA, yang kedua adalah pembuatan grup WhatsApp untuk peer support Kemudian kami membuatkan video edukasi Kemudian kami juga melaksanakan konsultasi dengan dokter via grup WhatsApp Dan yang terakhir adalah seperti kegiatan ini Kami melakukan pemeriksaan metabolik pra dan pasca program Dari hasil sementara kita bisa melihat Adanya peningkatan pengetahuan dan juga perbaikan kondisi metabolik dari para peserta Yang kira-kira ada berjumlah sekitar 50 orang Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat Dan kami dapat melanjutkan baik di wilayah lainnya maupun dengan masalah kesehatan lain di wilayah yang sama Dan bekerja sama dengan Yesan Diversia Saya ucapkan terima kasih kepada FK Unisba yang setelah bekerja sama dengan kami Harapan kami kedepannya kita bisa bekerja sama kembali dengan program-program kesehatan Khususnya pembinaan kesehatan masyarakat di Sukaraja atau di wilayah kota Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nenday Nurfaida Umur saya 52 tahun setelah ikut Interpass Alhamdulillah banyak sekali manfaatnya Jadi tahu cara makan yang sehat dan islami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton